Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa, kini saatnya kami sempatkan informasi dari dunia olahraga. Ya, Wulan Juliani sudah siap dengan rangkaian berita olahraganya. Pagi Wulan. Pagi juga Benin dan juga Melisa. Silahkan langsung dengan berita olahraganya. Baik, terima kasih. Dan Pemirsa, kami langsung mengawali laporan dari redaksi suara hari ini dari Amerika Serikat. Cuaca ekstrim dan salju tebal yang mendera Amerika Serikat ternyata malah membawa berkah bagi sebagian artis snowboard yang mengikuti ajang kejuaraan Polartik Big Air. Untuk pertama kalinya, mereka mencoba bersnowboarding di stadion Fenway Park yang menjadi markas tim baseball Boston Red Sox. Bagaimana aksi snowboarding di lapangan baseball? Berikut cuplikannya. Puluhan atlet snowboard mencoba berseluncur di arena Fenway Park Stadium markas tim baseball Boston Red Sox. Sejumlah trik menawan disuguhkan para snowboarder. Selain menjadi ajang pemanasan, kejuaraan ini juga menjadi uji coba jelang Olimpiada Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan 2018 mendatang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiada Musim Dingin, snowboard akan dipertandingkan. Di arena NBA, Chicago Bulls terancam gagal melaju ke babak playoff NBA musim ini usah dilibas samunya Atlanta Hawks. Dennis Coderre menorehkan poin tertinggi, 18 poin saat membawa Hawks menang 1.13.90 atas Chicago Bulls. Bermain di United Center, tuan rumah Chicago Bulls tampil impresif. Di kuarter pertama kedudukan sama kuat, layup Jeff Tick membuat selisih terpaut hanya satu angka. Bulls pun membalas lewat skyhook Paul Gesell. Di kuarter kedua, 3 poin Tabo Sefolosa sukses membawa Hawks unggul sementara atas Bulls. Tembakan tiga angka Al Horford makin memperlebar keunggulan Hawks di kuarter ini. Hujan 3 poin terus terjadi. Memasuki kuarter ketiga, 3 poin Kylie Korver menambah poin Hawks. Terus akhirnya membalas dengan 3 poin Doug McDermott. Dennis Coderre makin menjauhkan selisih angka Hawks atas Bull hampir 20 angka. Dan drive Mike Muscala menjadi puncak keunggulan Hawks atas Bulls. Atlanta Hawks pun menang telak atas Chicago Bulls, 113.90.